Oke, oke. Kita langsung aja, naklah. Kita malam ini ke pembahasan soal tryout, naklah. Darikan soalnya dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita harus perhatikan soal yang ada di layar pian. Soal untuk biologi. Supaya gana olah landscape tampilannya. Mungkin skip kanan ya, Pak. Aktifkan rotasi layar di HP. Masih, deh, biar aja. Itu aja. Lanjut, ya. Ya, soal nomor 18-nya. Contoh gejala alam kejadian pada objek abiotik. Nah, perhatikan dulu. Di situ ada istilah gejala alam, ada istilah objek abiotik. Nah, sebiotik itu artinya benda tahidup, iyalah. Nah, kalau abiotik artinya benda tahidup. Nah, kalau abiotik berarti benda tahidup. Gejala alam kejadian pada objek abiotik. Ibu jelaskan dulu maksudnya di sini. Adalah C, bunga matahari berwarna kuning. Atau D, semut rang-rang berwarna merah. Nah, coba perhatikan dari pilihan alam sampai D. Itu kan, kalau tanah liat berwarna abu-abu, itu berarti ya memang seperti itu. Yang merupakan gejala alam, artinya, karena alam itu nah, sehingga menyebabkan ada kejadian pada si objek abiotik itu adalah pilihannya yang B. Kenapa B? B itu pelapukan batuan di gurun pasir. Batuan itu adalah, apa namanya, batu itu adalah salah satu dari objek abiotik. Jadi, yang merupakan jawaban dari soal nomor 18 itu adalah B, pelapukan batuan di gurun pasir. Oke. Rizka. Nah, kita lanjutkan ke nomor 19. Oke. Nomor 19. Perhatikan ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Nah, dari 1 sampai 4, itu ciri makhluk hidup bereproduksi ditunjukkan data nomor berapa. Bereproduksi berarti bertambah banyak. Yang ada di sini yang merupakan ciri dari makhluk hidup yang bereproduksi. Satu, perhatikan. Planaria melakukan fragmentasi. Planaria itu adalah cacing. Yang memang cara bereproduksinya adalah melalui proses fragmentasi. Terus, yang nomor 2. Kulit manusia mengalami regenerasi. Regenerasi itu artinya pergiliran. Kalau yang ketiga, pohon jati meranggas di musim kemarau. Pohon jati itu meranggas di musim kemarau. Kenapa? Karena dia tujuannya untuk apa? Rizka? Rizka? Tahu? Tujuannya untuk apa? Tidak ada tahu. Regenerasi itu, Pak Bo? Regenerasi itu kayak pergiliran kayak gitu, anak. Pergiliran. Pergiliran keturunan. Kalau G Kalau meranggas, Pak, tahu lah, anak? Meranggas Meranggas Tahu lepian? Meranggas Meranggas itu artinya menggugurkan daun ketika musim kemarau. Tujuannya untuk? Untuk Mengurangi Pengu Mengurangi pengu Mengurangi pengu Betul. Terus yang keempat, Lebah Madu melakukan Partogenesis Eh, Partenogenesis Apa yuk kira-kira itu, anak? Partogenesis Partenogenesis Reproduksi Nah Berarti nama dan anak jawabannya Nah Empat dan Satu Empat dan satu Tiga dan empat Iya, benar Partenogenesis itu artinya Berproduksi Atau Menghasilkan Dan hari Betul Nah Jika ingin Menggeser Bayangan Benda Pada Mikroskop Mikroskop ini Pelajaran Pelas Tujuh Iya Nah Jika ingin Menggeser Bayangan Pada Mikroskop Ke arah Kanan Dan bawah Tepat pada Tengah bidang Pengamatan Maka Langkah yang Perlu Dilakukan Adalah Nah Tau Preparat Tau Lana Apa Preparat Tau Lapian Preparat Disini ada Pilihannya Kan Preparat 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 Nah Preparat Itu Dulu Tau Lapian Apa Nah Mungkin Gara Mendengarkan Jadi Preparat Itu Enaklah Objek Yang Akan Diamati Adalah Enak Yang Dari Kaca Nah Yang Rancang Diandak Di Atas Meja Preparat Adalah Yang Rancang Pernah Belajar Mikroskop Yang Bebujuran Mengamati Pak Kade Diri Jari Pas Setuju Bu Eng Dilihatkan Bendeknya Oh Dilihatkan Bendeknya Jalah Dilihatkan Yang Kayak Dari Kaca Kayak Itu Kacanya Halus Saja Nah Itu Nanti Diandak Di Atas Meja Preparat Di Atas Meja Preparat Preparat Yang Tadi Dilihatkan Di Sana Nah Di Preparat Itulah Benda Atau Objek Yang Akan Kita Mati Nah Pada Saat Penggunaan Mikroskop Itu Untuk Menempatkan Hasil Pengamatan Yang Baik Maka Dapat Menggunakan Lensa Ukuler Untuk Membentuk Bayangan Mata Tegak Yang Diperbesar Oleh Lensa Objektif Nah Selain Itu Dapat Memanfaatkan Pemutar Kasar Untuk Menarik Turunkan Bisa Juga Menggunakan Memutar Halus Untuk Memperjelas Bayangan Jika Ingin Menggeser Bayangan Benda Pada Mikroskop Ke Arah Kanan Dan Bawah Tepat Pada Tengah Bidang Pangatan Tepat Kita Lakukan Dengan Menggeser Priparat Ke Kiri Dan Ke Atas Dengan Menggunakan Sendi Inklinasi Maka Jawabannya Yang mana Menggeser Ke Kiri Dan Ke Atas Karena Bayangannya Tadi Kan Kita Harusnya Ke Arah Kanan Dan Ke Bawah Nah Tapi Harus Kita Lakukan Malah Sebaliknya Jadi Menggeser Ke Kiri Iya Betul Jadi Jawaban Yang mana Adalah A Iya Betul Nah Terus Perhatikan Soal selanjutnya Tunggu Sebentar Soal Selanjutnya Nah Di sana Terlihat Gambar Nomor 21 Interaksi Yang sama Dengan Gambar Di atas Adalah Nah Perhatikan Itu Gambar Nomor 21 Itu Ada Gambar Tumbuhan Apa Anggrek Anggrek Di Pohon Yang Ditumpang Berarti Kalau Ada Anggrek Ada Pohon Itu Berarti Ini yang Dibahas Tentang Simbi Yosis Betul Simbi Yosis Ada berapa Ada Empat Satu Mutualisme Farasitisme Terus Komensalisme Nah Komensalisme Ini siapa nih Alpin Kak Enggak Ya oke Alpin Berarti berapa orang nih Yang ada nih Dua Dua Oke Komensalisme Sama apa Satunya Netralisme Eh parasit Parasit Pak Udah lah Pak Mutualisme Parasitisme Komensalisme Sebut Napa Netralisme Netralisme Iya lah Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Simbiosis itu Ini ada Tiga Oh tiga Yang sebutinya Kan ada Menselisme Yang Jamur Penisilin Itu Itu sebenarnya Bukan simbiosis Dengan yang Yang satunya Makanya itu Sebenarnya bukan simbiosis Tapi Namanya Ametris Mesama kayak Netral 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 Itu bukan Bukan bagian dari Simbiosis Memang Nama hubungannya Netral Kayak gitu Nah Nah Perhatikan Kembali Nomor 21 Tadi Disitu Contohnya Adalah Anggrek Dengan Pohong Nah Anggrek Dengan Pohong Itu Apa Hubungannya Menulis Mujib Gupanak Komen Iya Bukan Komen Memang Nggak lah Ngeri-ngeri Juga Yang mengatakan Antara Si pohon Si Anggrek Yang ditumpangi Terus Terbayang Ada lagi Yang namanya Benalu Benalu Sama Pohong Nah Terkadang Tersalah-salah Kalau misalnya Anggrek Bisa dipadahi Parasit Padahal Bukan Karena Anggrek itu Dia termasuk Komen Kenapa Komen Karena Anggrek Coba Pian Lihat Anggrek itu Dia Bisa Berfoto Sintesis Dia punya Z3 daun Jadi Anggrek itu Walaupun Dia menumpang Di atas Pohon Yang ditumpanginya Namun Namun Dia Tidak Merugikan Dengan Pohon Yang ditumpanginya Kenapa Karena Dia bisa Berfoto Sintesis Jadi Dia Makan Sendiri Ada Merugikan Dengan Pohon Yang ditumpanginya Berbeda Dengan Benalu Apalagi Tali putri Kalau Benalu Itu memang Simbiosisnya Adalah Simbiosis Parasit Tapi Benalu Itu Masih Setengah Parasit Kalau Tali putri Benar-benar Parasit Atau Parasit Sesungguhnya Kenapa Karena Si Benalu Itu Juga Masih Punya Zat Jodaw Jadi Benalu Itu Masih Bisa Berfoto Sintesis Senau Kan Tali putri Itu Kadada Hijau Hijaunya Asli Purni Ngambil Sari-sari Makanan Dari Pohon Makanya Kalau Ada Tumbuhan Yang ditumpang Alih-alih Putri Pasti Mati Kalau Benalu Emang Mau Mati Tapi Lambat Karena Benalu Ada Menghisap Nah Dari Pilihan A B C Dan B Kira Yang mana Yuk Yang sama B B B B B B B B Ikan B Kalau yang B Antara siapa Dengan siapa Ikan Hio Dan Ikan Remora Betul Kalau yang A Siapa Dengan siapa Yang A Kupo-kupo Dengan Beneng Eh Kupo-kupo Dengan Bunga Nah itu Simbiosisnya Apa Mutualisme Betul Kalau yang C Bang Kenapa tuh Nitra Kan ada Dari Berarti Nitra Nitra Nah Kalau yang B Itu Benalu ya Bu Iya Benalu Berarti Kenapa tuh Parasit Parasit Iya Benar Jawabannya Adalah B Tentara Ikan Hio Lawan Ikan Remora Oke Terus Nomor 22 Nah ini Ada Kunci Determinasi Kunci Determinasi Ini Kelas Inget Nah Perhatikan Kunci Determinasi Di Belong Ini Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Nah kita Perhatikan Nomor Satu Itu Hewannya Ada ketahuan Hewannya Apa tuh Cicap 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 Coba kita Kita perhatikan Yang nomor Satu AKB Yang pas Bertulang belakang Tidak bertulang belakang Ada bertulang belakang Gak ada Bu Masa iya Cicap Ada bertulang Cicap Bertulang Gak Ibu Pijan Lucu Cicap Bertulang Tidak bertulang Malihat Cicap Nang Tekapit Di Tidak bertulang Ada Tulang Belakang Bertulang 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 belakang Nang Ada bertulang Belakang Tuh Cacing Ubur Ubur Apa lagi Udah Tidak bertulang Bertulang Kalau cicap Bertulang belakangnya Kalau biasanya Ngingit Tekapit Di Lawang Biasanya Ada Yang karing Tuh Ada Tulangnya Ketauan Nah Pokoknya Nomor Satu A Berarti Lakan Dia Berarti Lakan Terus Nomor Dua AKB Penutup Tubuh Berupanya Buka Atau Bukan Berupa Rambut Bukan Rambut Bukan Karena Berambut Berli Satu A Dua B Satu A Dua B Nomor Tiga Bersisik Kalau ada Bersisik Tidak Iya Tidak Bersih Bersik Berarti Tiga B Satu A Dua B Tiga B B B Air Di darat Di darat Berarti Empat B Juga Nomor Lima Berbulu Tidak Berbulu D D Jawabannya Nomor Nah Disitu Ada Soal Ini Kira-kira Sel Tumbuhan Sel Hewan Sel Hewan Tidak Coba Vian Lihat Dinding Sialnya Tebal B D T Tunggu sebentar anak lah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.